Terus ganti yang karbon Harga yang 26 juta Terus ganti lagi harga yang 35 sampai naik itu Harga yang 65 sampai yang harga Oke selamat siang Dan kembali lagi bersama saya Nikolas Aditya Pinanita Hari ini spesial banget nih Karena kedatangan tamu Yaitu atlet nasional Balap sepeda Mas Waro Fitrianto Dan mungkin bisa memperkenalkan dulu nih Mas Waro silahkan Selamat siang Selamat siang Mas Waro Perkenalkan Saya Waro Fitrianto Asli dari Batang Yang sekarang ini masih Mengemari di balap sepeda Sebenarnya udah mau off Tapi ya sayang lah Oh jangan dong Sempat pandemi itu kan ya membuat Hampir gak ada event Hampir kayak timnya mau berhenti Ini Mas Kan tadi kan Mas Waro Bila Pandemi ini kan Sedikit event Nah malah pandemi ini Dengar-dengar banyak Hobi yang melonjak Mas Jadi Hobi sepeda itu meningkat Drastis ya Oh iya Gimana tanggapannya Mas Ya Pas pandemi itu kan ya Emang banyak yang Hobi sepeda baru Iya Itu saya lihat ya Dari kampung Ke kampung lain Wah ternyata sekarang Banyak orang yang Ngepeda Iya Itu Ternyata ya Orang itu bingung Wah pandemi itu Saya mau ngapain Iya sih Yang sekolah aja libur Yang kerja Kerjanya dikurangin Maksudnya Iya Jadi orangnya pada bosen di rumah Itu ya Hampir tiap hari itu Yang pagi itu Ada yang orang berjemur Iya Ada yang milih untuk Bersepeda itu Gues Iya Gues Nah disamping itu Banyak orang yang Aku juga pengen gues mungkin gitu Iya Mungkin ya Lihat dari tetangga Atau dari kampung lain Wah ternyata sekarang pas Pandemi malah banyak yang gues Gues Iya Itu sampai Sepeda itu harganya itu ya Wah Nggak karuan naiknya Iya Berapa tuh kisaran Dari dulu harga yang Pas Kalau untuk penghobi itu kan Biasanya Minta harga yang 1.500.000 Iya Itu ternyata harganya udah naik Jadi 2.500.000 Ada yang 2.200.000 gitu Oke Itu ya Saya sempat kaget Soalnya kan Dari tetangga Dari temen Ada yang minta diantar Beli sepeda Jadi Minta dipilihin Sepeda yang buat Standar buat saya Harga sekian Gimana itu Oke Tantar ke toko sepeda Iya Wah ternyata Ternyata harganya udah naik semua Wah Kaget ya Iya Oke Terus lah Kalau sepedanya Mas Foro sendiri itu Kira-kira Kisaran berapa itu Mas Mungkin bisa Disyaringkan Sepeda yang Saya pakai Harganya itu ya Dulu para Pakai yang harganya 5 juta 5 juta Terus naik Harga yang Apa 10 10 Terus ganti yang karbon Harga yang 26 juta Oke 26 juta Terus ganti lagi harga yang 35 Sampai naik itu harga yang 65 Sampai yang harga Di atas 65 Berarti tanggapan Mas Foro Tentang lojaknya Hobi sepeda ini Harga sepeda Ikut naik Terus Tapi Bagus ya Mas Iya Ya Bagus untuk Penjual toko sepeda Kalau untuk Hobi-hobi Itu bagus gak Mas Masnya kayak Penghobi juga Bagus sih Kan Apa Jadi banyak yang Olahraga Iya sih Jadi dari dulu yang Gak tau sepeda Sekarang Setelah sepeda itu Ya Menghargai orang yang Bersepeda itu Oke Gak diremehkan lagi Mas Kalau dulu Saya Sepedaan sendiri itu ya Kampung lain Banyak yang ngeremehin Wah Sepeda ontel Gitu lah Ya ada yang bilang Wah sepedanya keren Oke Ada yang bilang Sepeda Stangnya Atau itu apa Kayak Sungguh kebu itu Padahal itu ya Aku cuma diem Wah Itu gak tau sepeda itu Ya aku cuma Memaklumi lah Itu kan Wah Orang belum tau lah Biarin Oke Setelah banyak itu kan Pandemi banyak yang Boleh sepeda Oke Setelah itu ya Banyak yang Manggil saya Mengenal saya Nah Berkaitan dengan Tips ini Mas Nah Gimana sih Kalau ada Hobi baru yang Tertarik untuk menjadi Pembalap Tips dan triknya Untuk menjadi pembalap Itu apa Mas Itu ya Satu harus Anaknya harus niat Niat Ya dari awal itu udah Niat Oke Terus ada dukungan dari orang tua Ya pasti ya Terus ya Terus ya Niatnya itu gak setengah-setengah sih Udah Mantep Totalitas ya Iya Mantep Terus ya Apa Kalau Awal itu ya Emang susah sih Ngasih Apa Ngasih masukan Ngasih bimbingan Iya Bisa Jadi Kalau Atlet apa Senior atau pelatih itu Berusaha Membuat itu asik dulu Atau membuat nyaman Iya Jadi sepeda itu ya Nggak Apa Kesalnya itu Nggak Capek itu Nggak Apalah Itu kesannya itu harus Asik Kesannya harus Enak Nggak capek itu Malah lebih seger Oke Ya setelah itu Anaknya kecanduan Ayo gue Kesana lagi Tambahin Tapi ya Jangan tiap hari Kita diajak gue Soalnya nanti kalau Berpotensi bosan Nanti bosan itu Oke Kalau bosan itu ya Udah susah lagi ngajaknya Terus kalau Mau jadi atlet ya Mungkin nanti sharing-sharing lagi Sama yang Atau cari pelatih Atau Sharing-sharing di google Oke Tapi kan Teori nggak cukup Kalau nggak ada praktek Praktek ya Harus praktek Harus ada yang Jelasin Ini gimana Prakteknya Ini gimana Kalau cuma Baca teori kan Cuma Hanya awang-awang Iya bener Ini aku ngelakuinya Gimana gitu Kan nggak tahu Iya Nanti kalau Biasanya kalau Mau latihan itu kan Pelatih atau senior Biasanya ya Ngasih tau dulu Jadi Teorinya dulu Nanti prakteknya Delapan Kayak gini Oke Jadi ada tujuannya Oke Nah Mas Poro kan ini kan Sudah melalui Beberapa fase Untuk menjadi pembalap itu Nah Prestasi apa aja sih Mas yang udah Pernah diraih oleh Mas Poro Juara-juara apa aja Misalnya Jadi dari prestasi itu ya Kita dari kecil-kecilan dulu Ya Dari lokal Lokal ya Kan mungkin ada lomba di Satu tingkat kaupaten Kaupaten Ya itu ya Istilahnya Nggak lomba lah Latian bareng Latian bersama ya Oke Latian bersama Tapi ya Pengurus itu Berusaha ngasih Semangat Jadi semangat itu Kasih hadiah lah Jadi nggak Nggak besar Nominalnya Cuma ya Diadain sering Tiap minggu Atau tiap sebulan Sekali Oke Jadi anaknya biar Lebih semangat lagi Bisa ngukur Wah aku kemampuannya Segini sama Anak Satu obaten Iya Besoknya lagi Mungkin Bisa join sama Kota-kota lain gitu Mungkin sama Tiga kota lah Atau Lima kota terdekat Itu Jadi Macem-macem gitu ya Macem-macem Oke Jadi kan disitu kan ketemu Nggak cuma satu kota Arti ketemu Ada Kota lain Setelah itu Atletnya kan udah Bisa membandingin Wah kemampuan saya Segini dengan Atlet lain Nah besoknya lagi Atlet kan termotivasi Untuk Kurang puas mungkin Oke Hasil saya kemarin Ditingkatkan Kurang Mungkin kurang ini Iya Saya harus latihan Lagi Jadi Mungkin Cari Senior lagi lah Tanya-tanya Senior Mas Gimana latihan yang Tepat ya Bagus lagi Untuk Bisa Performa Naikkan performa lagi Oke Nah Kan tadi kan Berbagai prestasi Mas Woro Dari tingkat lokal Nah Yang Saya dengar itu Mas Woro Mengikuti kejuaraan Nasional nih Bahkan Internasional ya Iya Untuk Tur di Indonesia Nah Pengalaman apa sih Mas yang paling menarik Kalau Dulu awal-awal itu kan Ikut tur itu Tahun 2016 Iya Tur di Singkara Uh Tur di Singkara Di Sumatera Barat Iya Itu saya ya Cuma nurut senior Oke Jadi Nggak apa Belum tahu lo mbak Fitur itu gimana Iya Cuma saya nurut Udah Berangkat aja Oke Nanti kamu belajar disana Nanti tahu sendirilah Hmm Terus saya ya Berangkat Udah nekat itu Nekat Ya sama Temen Dulu belum bisa kerjasama Sama tim Iya Cuma Tahunnya itu Kalau balapan itu Individu Iya Ternyata ya Di tim itu ya harus Apa Kompak 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 Ya harus tahu Harus bisa membaca Kekurangannya Satu tim Temen lain Kita harus bisa menutupi Jadi di Tur Singkara itu Baru saya belajar Terus belajar Oh ternyata Lomba itu begini Oh ternyata Jaraknya sekian Ternyata Lomba itu Tidak harus Tidak hanya Kuat Juga tiap hari Berpikir Terus Menjaga Kondisi Menjaga makan Kola makan Tidur Istirahat Itu Semua itu ya Tiap hari Dilakuin Nah kalau pas Tidur Indonesia Sendiri kan Mengagapi Lawan-lawan Yang Dari berbagai Macam negara Mas Oh iya Nah itu Gimana sih Kesan Hal yang paling Berkesan itu Gimana mas Hal yang Kesan Of itu ya Setelah Dikabarin lagi Ada Tur Indonesia Wah Saya harus Bisa ini Mas Jadi saya punya Angan-angan Ya Berlatih lagi lah Itu Tidak ada Satu bulan Oh Tidak ada Satu bulan Terus Dari Official Menilainya Dari Res Sebelumnya Ada lomba Kebetulan Lomba Di Tegal Itu Nanjak Saya Mempertajam Nanjaknya Saya Terus Saya Harus Bisa Posisi Di Lima Besar Minimal Ya ternyata Saya bisa Nomor Empat Besar Ya lumayan Terus Official Lebih Mantap Ngambil Saya Ternyata Di sana Masih Seleksi Lagi Masih Seleksi Lagi Waduh Saya Ini Harus Apa Bersaing Lagi Ini Tiap Latihan Masih Bersaing Harus Yang Yang Pertama Atau Kedua Gitu Nah Menghadapi Lawan-lawan Luar negeri Gitu Gimana Mas Deg-degan Apa Awalnya Itu kan Ya Deg-degan Sih Cuma Kalau Udah Udah Di sepeda Yaudah Kita Udah Lost Harus Nggak ada Pikiran Biar Nggak Biar Nggak Apa Treadnya Tinggi Atau Nggak Pikiran Apa Kita Udah Di atas Sepeda Udah Mentalnya Mungkin Udah Jadi Apa Mas Pesan Dan Harapan Mungkin Yang Mas Woro Bisa Sharing Untuk Atlet Mudah Jangan Jangan Males Jangan Langsung Pengen Juara Kalau Nggak Juara Udah Langsung Pengen Berhenti Itu Kalau Pengen Juara Itu Ya Prosesnya Lama Emang Apa Kita harus Puasa Puasanya Itu Ya Nggak Puasa Kayak Orang Puasa Itu Cuma Kita harus Nahan Belum Juara Belum Juara Kapan Ya Nanti Ya Ada Waktunya Kalau Kita Emang Niat Kita Emang Konsisten Latihan Pesan Dan Harapan Ya Jangan Manja Lati Atlet Atlet Itu Udah Mandiri Semua Tidak Tau Kebutuhannya Yang besok Mau Dipakai Tau Kebutuhannya Yang besok Mau Diapain Mau Yang Digunakan Tau Kebutuhan Oh Aku Kayak Ini Harus Persiapan Ini Harus Persiapan Ini Itu Jadi Nggak Harus Semua Official Official Hanya Mengantar Sama Ya Apa Nerima Keluhan Sedikit lah Paling Keluhan Apa Ini sepedanya Gini Oke Jadi terima kasih Udah Mau hadir Di podcast Saya Mas Ya Terima kasih Bisa Ditonton Di Youtube Channel Bisa Ditonton Juga Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe Bila Bisa Di Share Untuk Membagi Ilmu Juga Untuk Atlet Atlet Dan Mohon Maaf Kalau Ada Salah Kata Mas Oke Sekian Dari Sampai Jumpa Terima Si